5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 Kita belajar di tema 2, kegemaranku, subtema 4, gemar membaca, pembelajaran yang keempat Mari adik adik kita belajar dengan penuh semangat Jagalah jarak mata dan bacaan saat membaca Menjaga jarak membuat mata kita sehat Olahraga juga membuat badan sehat dan kuat Ayo kita berlatih gerak mendorong Ini adalah gambar Benny dan teman-temannya melakukan olahraga Mereka berlatih gerak mendorong adik-adik Jadi ketika kalian melakukan gerak mendorong ini Kalian menggunakan tangan kalian untuk mendorong benda atau dinding di depan kalian Gerakan mendorong ini untuk melatih kekuatan otot tangan dan otot kaki kita Salah satu kaki kita harus bertumpu di depan adik-adik Dan satu kakinya bertumpu di belakang Lalu sekuat tenaga kita mendorong benda yang ada di depan kita Kalian bisa berlatih gerakan mendorong ini bersama dengan teman-teman kalian Tapi ingat ya adik-adik bukan mendorong teman kalian Tetapi mendorong benda atau dinding di depan kalian Lakukan bersama dengan teman-temanmu Dengan pengawasan tentunya dari orang dewasa Perhatikan gambar di bawah ini Beri tanda centang untuk posisi yang tepat dilakukan Saat membaca dan menulis Kita lihat gambar yang pertama Apakah ini posisi yang benar? Tidak ya adik-adik Tidak boleh nih Dagu kita ditaruh di meja Lalu jarak pandang kita terlalu dekat juga dengan buku Berarti ini posisi yang tidak tepat Lalu gambar yang kedua adik-adik Apakah ini posisi yang tepat? Tidak ya adik-adik ya Ini posisi yang salah Saat duduk membaca atau menulis Gambar ketiga Apakah ini posisi yang tepat? Ya ini posisi yang tepat adik-adik Karena duduknya itu tegak adik-adik Lalu jarak antara mata dengan buku juga tidak terlalu dekat Gambar yang keempat Apakah ini cara duduk yang benar? Iya ini cara duduk yang benar Yang kita lakukan saat membaca dan menulis Lalu gambar yang kelima Apakah ini posisi yang tepat untuk membaca dan menulis? Iya adik-adik Ini posisi yang tepat untuk membaca dan menulis Lalu posisi duduk yang ke enam Apakah ini sesuai ya? Atau posisi yang benar untuk kita duduk? Iya adik-adik Ini posisi yang baik dan benar saat kita membaca dan menulis Siti dan Lani mengamati sebuah buku cerita Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada Gambar-gambar pada buku disebut dengan ilustrasi Nah di dalam buku cerita selalu ada ilustrasi Atau gambar yang menggambarkan cerita tersebut adik-adik Nah di sini Kak Citra punya gambar ilustrasi Tentang cerita kancil dan buaya Nah yang pertama ada gambar Tiba-tiba kancil kaget Di hadapannya ada buaya Lalu kancil berkata Aku akan menghitung berapa jumlah kalian Ayo berbaris dengan rapi Nah di dalam cerita ini si kancil itu mau menyebrang sungai adik-adik Nah saat menyebrang sungai ternyata di sungainya itu ada buaya Lalu si kancil ini berpikir bagaimana ya supaya si kancil ini bisa lewat Lalu si kancil berkata bahwa disebrang sungai itu ada daging Daging yang sangat enak yang sangat lezat Nah si kancil mau mengambilkannya untuk buaya Lalu si kancil ini memberi syarat kepada buaya Supaya buayanya itu berbaris di sepanjang sungai itu Nah lalu si kancil itu menyebrang dengan cara melompati punggung buaya Yang sudah berbaris dengan rapi adik-adik Sesampainya disebrang Si kancil mengucapkan terima kasih kepada buaya Kau telah membantuku menyebrang sungai Nah ternyata si kancil ini tidak akan mengambilkan daging untuk si buaya ya adik-adik ya Karena kancil ini sangat cerdik Akhirnya si kancil tidak bisa dimakan oleh buaya adik-adik Senangnya bisa terbebas dari jeratan buaya Ujar si kancil Nah ini tadi gambar ilustrasi dari cerita kancil dan buaya Ibu guru membacakan buku hariannya Buku harian itu berisi kegiatan sehari-hari Ibu guru selalu menuliskan kegiatannya di buku harian Ibu guru senang membaca buku hariannya Adik-adik disini ada buku harian Nah buku harian itu bisa kalian tulis kegiatan kalian sehari-hari Membaca buku harian itu sangat bermanfaat adik-adik Kita dapat mengetahui kegiatan yang telah kita lakukan Kita juga dapat menuliskan perasaan kita yang kita alami sepanjang hari Apakah adik-adik punya buku harian? Dan coba adik-adik buat buku harian lalu hiaslah halaman depan buku harianmu Lalu tuliskan kegiatanmu dalam buku harian Nah di buku harian itu kalian bisa menuliskan Aku hari ini belajar bersama temanku ini Aku hari ini marah kepada temanku karena ini Aku hari ini senang karena mendapat nilai 100 Nah itu bisa kalian tuangkan di buku harian kalian Bisa kalian tuliskan di buku harian kalian masing-masing Coba kalian buat buku harian ya Lalu kalian hias halaman depan buku harian kalian Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas 1 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Terima kasih Sub indo by broth3rmax